Hai dari obrolan pada pagi ini itu saya mendapatkan pelajaran untuk kita tuh lebih menghargai sampah enggak cuman ditumpuk di rumah atau di apa gudang itu jadikan sampah lebih berfungsi lebih berguna enggak membuat penyakit yang lain atau apa permasalahan yang lain gitu terus apa ya misal ada solusi untuk membuat kerajinan nah misal ada kerajinan itu kan sampah bakal datang terus jadikan ibu-ibu nggak bisa untuk mengolah sampah tersebut menjadi kerajinan padahal kan sampah bakalan datang terus dengan bank sampah kan ibu-ibu bisa lebih efektif dan efisien untuk mau apa ya menghargai sampah yang ada dengan memasukkan barang-barang itu ke bank sampah dan mereka juga mendapatkan timbal balik yang bagus juga untuk ibu-ibunya Ayo untuk saya sendiri untuk pagi ini yang saya dapat yaitu rasa kemanusiaan yang harus ditingkatkan misalnya itu kan tadi kalau ada kita harus apa makan menghabiskan makanan jangan mengisahkan makanan karena kita tahu sendiri apalah sumber makanan itu dan kita juga tahu di luar sana banyak yang tidak bisa untuk makan sementara kalau kita kayak apa ya kita tuh harus kayak rasa kemanusiaannya tinggi lah gitu jadi jangan menumpuk untuk sampah kayak gitu selain itu juga kemarin belum sempet apa ya kayak terbuka mengenai bang sampah ini soalnya kemarin juga sepatnan kayak oh ya udah sampah juga udah ada yang ambil mau apa mau ada solusi apalagi ya belum tahu belum sampai belum sampai terpikir bang sampah ya Sama lebih terbuka karena ternyata permasalahan sampah itu solusinya tidak hanya dengan cara diolah diolah menjadi keracinan atau sebagainya tapi bisa juga dengan bang sampah yang ternyata manfaatnya itu jauh lebih banyak mendapat memasukkan membuat ibu juga lebih aktif lagi mengelola sampah lebih mengerti lagi jadi dari dulu selalu kalau eh permasalahan itu hanya solusinya itu hanya di keracinan tapi ternyata ada manfaat yang lebih lagi di bang sampah Halo viewers untuk saya sendiri saya mendapatkan banyak pencerahan mengenai yang pertama yaitu ada bertamu yang kedua ada makan yang ketiga ada bagaimana pengolahan sampah secara pijat terus yang keempat bagaimana bersosialisasi dengan sesama kasih contoh saya sendiri dari obrolan pagi ini lebih pemikirannya tuh lebih terbuka mengenai permasalahan lingkungan jadi ya terutama tentang sampah sama itu maksudnya ternyata ada cara lain yang tidak hanya seperti teman-teman lain itu kan kalau sama itu ya dibuat kerajinan atau apa ini bisa dijadikan bang sampah yang bisa menghasilkan ada eh penghasilan seperti itu terima kasih inilah obrolan dengan teman-teman dari UNJ pendidikan biologi ya ya muridnya Pak Putu dan Pak Rio terima kasih selamat menikmati